Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Gas, ngueng, langsung cerita. Nama gue Ana. Bisa dibilang gue ini anak dari keluarga yang berkecukupan. Nggak kaya-kaya banget sih, tapi OTEW lah ya. Saat itu apa yang gue mau pasti selalu keturutan. Tinggal bilang aja sama bokap, pasti langsung dibeliin. Bokap nyokap gue ini pengusaha. Mereka punya usaha warung nasi di beberapa tempat. Bahkan nyokap gue punya salah satu warung nasi khusus untuk proyek pembangunan gedung 17 lantai. Yang tukangnya tuh bisa ratusan dan semua kupronya makan di warung nasi nyokap gue. Kebayangkan tuh cuannya gimana. Sejak gue lahir sampai di umur 17 tahun, gue sama sekali nggak pernah ngerasain susah. Hidup gue bener-bener aman setosa. Hingga suatu ketika, bokap dan nyokap gue ketipu sama salah satu temennya yang ngebuat kami semua jadi jatuh miskin. Perhiasan, tabungan, mobil, semua hilang gitu aja. Kalau kalian tanya, kok bisa habis semua? Gimana caranya? Gue juga nggak tahu kenapa bisa mereka ketipu sampai habis-habisan kayak gini. Katanya sih, mereka kehipnotis. Jadi, bener-bener nggak sadar kalau semua hartanya dikuras. Dan sekarang yang kita punya cuma keluarga. Kita sekeluarga udah nggak punya apa-apa lagi. Buat makan besok juga, kita masih kebingungan. Di tengah kekalutan, nyokap gue ingat kalau Bu Ratna tetangga depan rumah gue ini renternir. Jadi, nyokap gue ngusulin buat pinjem uang ke Bu Ratna. Nyokap gue akhirnya minjem uang sekitar 5 jutaan untuk makan kita dan modal usaha kecil-kecilan gitu. Ya, walaupun bunganya 50% dari peminjaman, tetap nyokap gue ambil. Karena emang nggak ada pilihan lain. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya kita sekeluarga mulai bisa bangkit pelan-pelan. Usaha warunasi nyokap gue juga udah mulai jalan dan laris. Walaupun nggak seberapa, tapi pelan-pelan bisa ngelunasin hutang ke Bu Ratna. Saat itu, gue sekeluarga seneng banget. Akhirnya ada harapan buat hidup yang lebih baik. Setiap hari, nyokap gue nabung dari hasil dagangannya. Dan setelah dikumpulin, ternyata uangnya lumayan banyak. Dan cukup buat beli motor bekas. Ya, lumayan lah ya buat mobilitas keluarga. Jadi enak kalau kemana-mana. Baru ngerasain kenikmatan ini, tiba-tiba ada lagi ujiannya. Kios yang disewa nyokap gue, masanya udah abis dan mau dipakai sama pemiliknya. Jadi mau nggak mau ya, nyokap gue terpaksa pindah. Nyari kesana kemari, ternyata harganya nggak ada yang cocok. Tabungan kita juga nggak cukup buat kios di daerah sekitar sana. Akhirnya, nyokap kembali buat minjem uang ke Bu Ratna. Dengan nominal yang sama, 5 juta. Tapi kali ini diwanti-wanti, kalau sampai telat bayar, akan ada dendanya. Karena nyokap gue optimis banget, nggak bakal telat bayar hutang. Jadi nyokap gue nggak tanya berapa dendanya. Dan cuma iya-iya aja. Sampai tiba di mana semua uangnya udah terkumpul. Ya, kurleb, ada 7,5 juta dan udah sama bunganya. Pas nyokap gue mau bayar hutang, tapi Bu Ratna malah nolak. Si Bu Ratna bilang gini, Wah, jeng, nanti aja bayarnya. Nggak usah buru-buru. Jatuh temponya kan juga masih lama. Uangnya buat yang lain dulu aja. Kayak sama siapa aja deh. Karena Bu Ratna bilang gitu, ngebuat nyokap gue berubah pikiran. Akhirnya, uang itu dialokasikan buat bayar perpisahan sekolah kakak gue. Padahal tadinya kakak gue juga udah nggak apa-apa banget kalau nggak ikut perpisahan. Karena kakak gue udah paham sama kondisi keluarga. Jadi ya, nggak mau dipaksain juga. Karena yang suka maksa itu kan, kamu. Iya, kamu. Ya. Tapi mungkin, nyokap bokap gue juga kasian kali ya sama kakak gue. Akhirnya, dipaksalah kakak gue buat ikut perpisahan sekolah ke Bali. Saat itu, biayanya 3,5 juta. Sama 500 ribu buat pegangan dia selama di Bali. Jadi, sisa tabungan keluarga gue 3,5 juta lagi. Yaitu tempo ke Bu Ratna masih ada 3 mingguan lagi. Keluarga gue terus berpikir positif kalau kita bisa bayar hutang ke Bu Ratna. Hari-hari kita laluin seperti biasanya. Gue sekolah, Ortu dan kakak gue bantuin nyokap dagang. Cuma, semenjak nyokap gue pindah lokasi, warung nasinya nggak serame dulu. Bahkan, bisa dibilang sepi. Cuma ya, mau gimana lagi? Cuma di situ kios yang harganya masuk sama keuangan kita. Sampailah waktu di mana mesti bayar hutang ke Bu Ratna. Setelah dihitung-hitung, ternyata uangnya kurang. Semua tabungan cuma kekumpul 5 juta. Sedangkan yang harus dibayarkan, 7,5 juta. Kita semua bingung. Cuma ya, berusaha buat bayar dulu 5 juta. Sisanya nanti kita bayar nyicil. Cuma ternyata Bu Ratna nggak mau. Dia maunya dibayar langsung tanpa nyicil. Dan kalau pembayarannya telat sehari, bendanya 500 ribu. Anjir, banyak banget kan? Apesnya, nyokap gue cuma bisa diem karena uangnya udah terlanjur kita pinjem. Jujur, gue kena mental breakdance ngadepin situasi kayak gini. Akhirnya, kita dikasih keringanan selama seminggu. Cuma ya, warung nasi yang sepi tetap nggak bisa nutup buat bayar hutang. Sampai akhirnya, Bu Ratna dan suaminya gedor-gedor rumah gue buat nagih hutang. Bu Siti, ini udah seminggu saya kasih waktu ya. Saya nggak mau denger alasan lagi. Sekarang bayar hutangnya 7,5 juta dan dendanya 3,5 juta. Jadi totalnya 11 juta. Cepet-cepet bayar! Kita semua kaget. Kok jadi banyak banget hutangnya? Padahal tadinya cuma minjem 5 juta. Nyokap bokap gue nangis-nangis minta keringanan lagi. Karena ya, emang nggak ada kalau segitu. Kita cuma bener-bener punya uang 6 juta. Itu pun uang untuk kita makan juga. Jadi, ya nggak ada lagi sisanya. Bu Ratna, mohon bantuannya, Bu. Kami udah nggak punya uang lagi. Ini uang kami tinggal 6 juta. Sudah untuk makan dan modal warung lagi. Tolong kasih keringanan, Bu. Bokap gue sampe mohon-mohon. Asli, gue nggak bisa apa-apa. Mungkin, gue di universe lain, nasibnya nggak semenjadikan ini kali ya. Bu Ratna masih kekeh nagih. Dia nggak mau tahu dengan apa yang keluarga gue sedang alami. Yaudah, gini aja. Saya kasih keringanan ya. Kalian bayar aja 5 juta, yang 1 juta lagi buat kalian makan. Tapi saya minta motornya buat bayar kekurangan plus denda kalian. Setelah ini, saya anggap lunas hutangnya. Anjir, gue syok banget dengernya. Gue nggak terima. Karena uang 5 juta plus motor itu nggak sebanding, anjir sama hutangnya. Gue nahan motornya dan nangis-nangis, nggak terima di peras kayak gini. Cuma nyokap bokap gue nggak bisa apa-apa. Karena cuman itu yang bisa ngelunasin hutang keluarga gue. Gue nangis, marah ngeliat Bu Ratna setega itu ke keluarga gue. Nyokap gue yang nggak tega ngeliat keluarga gue sampai kayak gini, dia bener-bener murka ke Bu Ratna. Dengan marah, kesel, sedih, nyokap gue ngomong, Bu Ratna, nggak apa-apa bu. Ambil aja semua harta saya. Harta nggak dibawa mati. Yang penting, keluarga saya masih utuh. Suatu saat, ibu akan ngerasain gimana rasanya kehilangan. Bukan cuma harta, tapi juga nyawa. Tanpa takut, Bu Ratna sama suaminya tetap nantangi nyokap gue. Dan langsung pulang sambil bawa motor satu-satunya keluarga gue. Kita semua nangis dan nyoba saling menguatkan. Uang kami sisa 1 juta untuk makan dan jualan. Semua kita cukup-cukupin untuk bertahan hidup. Sebulan berlalu, kehidupan gue dan keluarga udah mulai ada perubahan. Ya, walaupun masih bertahan hidup dengan pemasukan seadanya, tapi kakak gue udah mulai keterima kerja di perusahaan retail. Alhamdulillah. Sampai di hari Jumat, pulang sekolah, gue kaget banget. Digam rumah gue, rame sama mobil-mobil polisi. Ipiki dikejihitin di sini. Semua tetangga gue keluar rumah. Gue yang panik langsung nyamperin nyokap gue. Gue tanya ada apa. Terus nyokap gue bilang dengan wajah agak pucat. Polisi hari ini nemuin mayat Andri di sungai. Sekarang mayatnya lagi perjalanan ke sini. Anjir, gue syok banget. Gue cukup kenal baik sama dia. Walaupun benci banget sama ibunya. Belum lagi, tempoh hari, gue juga baru ketemu sama Andri di masjid. Dan kayaknya, sehat-sehat aja waktu itu. Terus, seketika, gue ingat ucapan nyokap gue waktu lagi murka keburatna tempoh hari, gue gemeter ketakutan. Jangan-jangan, ini akibat omongan nyokap gue yang pas lagi marah waktu itu. Tapi masa iya sih? Akhirnya, gue coba kulik info dari tetangga. Katanya, Andri udah pergi dari rumah dari hari Kamis. Terus, hanya di sungai udah tiga hari. Lebih mirisnya lagi, mayat Andri udah gak utuh. Matanya udah hilang dan bentuk tubuhnya menyerupai kodok. Entah apa yang membuatnya kayak gitu, ya, wallahualam ya. Gue juga gak tau sih. Setelah kejadian ini, Bu Ratna dan suaminya ke rumah gue. Nangis-nangis minta maaf ke nyokap gue. Karena dulu pernah jadi renternir yang jahat. Emang katanya sih, doa orang terzolim itu sangat ampuh ya. Dengan rasa gak enak juga, keluarga gue akhirnya maafin semua perlakuan jahat Bu Ratna waktu itu. Kita juga udah ikhlas dengan apa yang terjadi di masa lalu. Akhirnya sekarang Bu Ratna udah gak jadi renternir lagi. Dan sekarang jadi super baik banget sama keluarga gue. Bahkan Bu Ratna juga suka sedekah Jumat. Alhamdulillah pesan gue buat kalian jangan pernah deh ya berhutang sama renternir. Karena ya udah ketebak endingnya. Jangan sampe juga nih kayak gue. Hutang 5 juta bayarnya jadi 11 juta. Dan buat kalian nih yang sekarang jadi rentenir. Buru-buru insyaf deh ya. Mungkin kalian sekarang belum ngerasain apa-apa. Tapi ya gak ada yang tau kan. Jangan sampe kayak Bu Ratna sih. Mari saling membantu satu sama lain ya. jangan malah nambah beban orang yang lagi susah. Terus buat yang kalau lagi marah mulutnya suka sembarangan nyebut hal buruk hati-hati ya. Omongan tuh doa. Bahaya banget kalau tiba-tiba dikabulin. Apalagi kalau doanya buruk. Mungkin pada saat itu terasa puas. Tapi setelah yang diucapin betulan terjadi bisa jadi kita malah menyesal gak berkesudahan. Segitu aja pengalaman tak terlupakan di hidup gue. Kalau kalian punya cerita yang menarik dan mau dibikinin animasi kayak gini langsung aja kirim ceritanya ke email kita ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subrek channel Gue Punya Cerita. See you!